Apa sih obat stres paling ampuh? Guys, dalam kecerahan manusia pasti ada susah senengnya, baik buruknya, ada saat di atas, dan ada juga saat kita berada di bawah. Namanya juga hidup ya kan? Kalau lagi di atas ya happy, kalau lagi di bawah ya sedih, kecewa, stres. Nah, kalian tau nggak kalau stres ini tuh ada obatnya lho? Buat kalian yang sering stres, stres ini mungkin bisa relate banget sama kalian. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas bareng. Apa yang kamu lakukan ketika kamu capek sama hidup? Ini dari Kaidam Hawari ya, berlari sejauh mungkin. Ini maksudnya beneran lari lho ya, bukan lari dari tanggung jawab atau semacamnya. Saya memang rutin berolahraga lari minimal sekali seminggu ketika weekend atau libur untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun biasanya hanya kuat sekitar 5 km dengan pace normal sekitar 8-9. Namun entah kenapa ketika sedang merasa stres, lelah, penat, dan sejenisnya sama kehidupan yang fana ini, entah kenapa saya bisa kuat lari sampai 10 km non-stop dengan pace 7. Dua gambar di atas adalah momen di mana saya kuat lari 10 km 2 kali dalam seminggu dan pada saat itu saya sedang merasa penat dan lelah dengan kehidupan yang saya jalani. Saya sendiri pun bingung kenapa ketika saya sedang stres dan banyak pikiran, justru bisa mendorong kinerja otot, jantung, dan paru-paru dalam berlari. Mungkin ketika berlari, saya sambil berpikir dan merenung permasalahan hidup yang sedang saya hadapi, sehingga lebih fokus merenung permasalahan hidupnya daripada merasakan capeknya berlari. Iya juga sih. Terima kasih sudah berkenan membaca. Nah, ini baru keren banget nih. Sebelumnya, buat kalian yang belum familiar dalam istilah pace dalam berlari, ini aku jelasin sedikit ya. Pace dalam lari adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kecepatan lari dalam satuan menit per kilometer. Biar tahu kecepatan larinya. Misalnya nih, orang lari di pace 4, berarti dia berhasil menempuh 1 kilometer dalam 4 menit. Semakin kecil angka pace-nya, berarti kecepatan larinya semakin meningkat. Nah, Kak Idam ini pas lagi stres, bisa lari 10 kilometer di pace 7. Ini larinya mah udah lumayan kenceng nih. Bukan jogging lagi namanya. Nah, kembali lagi ke obat stres ya. Aku selalu sama orang-orang kayak Kak Idam ini, yang melampiaskan stres itu ke hal-hal yang positif. Kayak lari, contohnya. Karena nggak sedikit juga orang-orang yang stres, malah melampiaskan ke hal-hal yang merusak badannya sendiri. Kayak ngerokok, mabuk, mengonsumsi obat-obatan terlarang, nonton porno, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga nih yang sampai bu... Diri... Oh my God... Please, jangan ya. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Tinggal kalian mau berjuang menghadapi masalahmu, atau mau nyerah dan melampiaskan ke hal-hal yang buruk. Semua ini tentang pilihan sih. Yang perlu kalian ingat adalah, kamu sendiri yang tahu batas kemampuan badanmu. Nggak semua stres, solusinya adalah lari kayak yang dilakuin Kak Idam ini. Kalian bisa melampiaskan ke hal-hal positif lainnya. Kayak masak, baca buku, kekenaraan, ngujim, atau ngopi-ngopi cantik di kafe. Yang penting itu nggak merugikan diri sendiri dan orang lain. Cari hobi sih intinya. Tapi hobi yang positif ya. Oh iya, kalau misalnya mau melampiaskan stresmu itu dengan curhat ke psikolog itu juga boleh lho. Biar plong aja gitu. Nah, gimana menurut kalian? Aku mau tanya nih, gimana cara kalian menetralisir stresnya kalian? Yuk coba ngobrol di kolom komentar. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!